Peminsa dua remaja pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Cianjur. Keduanya ditangkap warga usai merampas barang milik korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Inilah kedua remaja pelaku begal yakni FR dan MR yang berhasil ditangkap warga kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Pada Kamis malam, warga yang tak kuasa menahan emosinya lalu menyerang pelaku saat kedua pelaku digiring ke kantor desa Cikondang. Kedua pelaku membuat geram warga selama beberapa bulan terakhir karena sering adanya aksi begal dan geng motor di kecamatan Bojong Picung. Untuk menghindari dari amukan warga, kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek, Bojong Picung. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui aksi yang dilakukan di Jalan Raya Bandung, Cianjur. Menurut salah satu korban, para pelaku secara acak mengincar korbannya. Pelaku kemudian tiba-tiba mendekati korban dan menakut-nakuti dengan senjata tajam. Namun korban melawan dan mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Yang bawa motornya sama yang memegang pisaunya itu agak panjang rambut ya. Apakah langsung diserang gitu? Diserangnya pas kita mengejar dan akhirnya mengambil ponselanisanya. Menurut Kapolsek, Bojong Picung, kedua pelaku tersebut masih dalam pemeriksaan penyidik. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga saat kendaraannya kehabisan bahan bakar. Aksi saat ini memang pada saat itu kedua pelaku ini mengajuk-ajukkan kulitnya ke segala media. Berarti ada korban luka juga? Untuk saat ini belum ada. Di arasnya pemeriksaan sementara apa? Apakah memang dia ingin membegal atau ada aksi lainnya? Untuk saat ini masih dalam tahap penyidikan. Kita belum bisa menggali lebih tajam. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sebilah celurit yang dipakai pelaku dalam menjalankan aksinya dan satu unit sepeda motor milik korban.